konnichiwa John oke temen-temen balik lagi sama saya Bang Obed kali ini kita akan mereaksion fakta-fakta apa ya namanya gue liat lagi oke kali ini kita akan mereaksion 10 fakta wanita Jepang yang perlu kalian ketahui oke kita langsung saja lihat ke videonya kita lihat sumbernya dari invoice Indonesia ayo kita langsung saja ke videonya ini betul atau enggak dan kalau betul bilang betul kalau salah bilang salah dan kalau gak tau gak tau ya oke kita langsung saja ke videonya let's check it out oke berbicara tentang Jepang memang tidak akan ada negara yang pernah menjadi penjajah negeri kita ini dikenalakan berlabel negara maju dengan sebuah industri serta keahlian mereka dalam menjaga berbagai budaya wanita Jepang ini ada wanita Jepang jarang mandi tapi lelaki Jepang juga kayaknya jarang mandi deh wanita Jepang menganggap mandi satu kali dalam sehari adalah hal yang wajar mereka menganggap bahwa mandi sekali dalam sehari termasuk kategori sering mandi namun hal tersebut terlihat aneh di Indonesia bagaimana tidak di Indonesia sendiri kebanyakan orang mandi dua kali dalam sehari banyak fakta yang mengatakan bahwa wanita Jepang cuma mandi pada waktu malam hari setelah bekerja oh iya guys mereka tuh mandi tuh sehari sekali tuh bukan cuman mandi shower gitu enggak kan jadi mereka tuh mandinya tuh opuruan jadi sesudah mandi bersihin badan masuk opuro masuk air panas jadi bukan mandi kayak kita kan pakai shower gitu beres mandi cabut jadi mereka masuk opuro jadi sehari cuman sekali malam doang lanjut oh gitu ya kurang berkomunikasi dengan orang tua kalau ini kita tau ya kurang berkomunikasi dengan orang tua hmm kurang tau ya coba kita lanjut wanita Jepang terkenal kurang dekat dengan orang tuanya di Jepang memang negara yang sibuk dan tidak mengherankan kalau di Jepang banyak orang tua yang kerja sampai larut malam mungkin hal ini membuat wanita Jepang sering lepas dari tapi masuk akal juga ya karena janggyo gitu apa nambah jam kerja jadi si anaknya tuh tidak terurus gitu kan jadi jarang dekat dengan keluarga si cowoknya itu begitu ya lanjut pengawasan orang tuanya wanita Jepang suka keluyuran pakai seragam suka keluyuran pakai seragam siap lanjut di Indonesia bermain menggunakan seragam pasti sesuatu yang aneh namun di Jepang memakai seragam dan bermain di tempat hiburan adalah hal yang biasa tapi benar ya mereka tuh pakai seragam itu mencirikan mereka itu pelajar gitu ya beda dengan Indonesia gitu ya dengan apa negara-negara lain juga gitu mereka tuh bangga dengan memakai almamaternya sendiri keluar main game main game main-main gitu kan ke mall gitu oke gitu lanjut belum lagi wanita Jepang memang paling suka dengan seragam sekolah yang fashionable wanita Jepang yang mengejar pria wanita Jepang yang mengejar pria gak tau dah di Indonesia pria menembak wanita adalah hal yang biasa untuk memulai sebuah hubungan berpacaran namun di Jepang faktanya adalah wanita yang menembak pria tak heran saat hari Valentine pria yang tampan banyak mendapatkan coklat dari wanita yang menyukainya namun di hari kebalikan di Jepang adalah White Day dimana hari kebalikan anjir jadi sepong Bob ini adalah hari kebalikan siap-siap saat itu wanita mendapatkan coklat dari seorang pria tapi bener cuy jadi waktu itu di tempat kerja jadi kita tuh dapet coklat dari staff yang cewek-cewek itu meskipun sudah apa ibu-ibu kita dapet coklat di hari Valentine lebih memilih pria Indonesia daripada pria Jepang lebih memilih pria Indonesia daripada pria Jepang ini harus dipertanyakan sih bener kagak berdasarkan fakta yang ada kebanyakan pria Indonesia yang ada di Jepang sangat disukai karena keromantisannya sedangkan pria di Jepang dinilai kurang romantis ada lagi pria Jepang juga dikatakan pelit bahkan orang Jepang suka main-main saat berpacaran jadi guys gini jadi mereka tuh misalkan si cowok-cewek main ya berdua nah mereka makan tuh katanya apa makan tuh masing-masing bayarnya masing-masing gitu kan bayarnya masing-masing gimana ya beda dengan kita ya pasti cowok jadi cowok-cowok harus siap gitu kan kalau kita main sama cewek tapi enaknya di Jepang gitu si ceweknya tuh gak mau dibayarin gitu kan mereka pengen bayar sendiri oke kita lanjut rata-rata menikah umur di atas 30 tahun bagi orang Indonesia pernikahan biasanya saat menginjak usia 25 tahun namun di Jepang rata-rata menikah di atas usia 30 tahun mereka juga tidak begitu memikirkan pernikahan bener juga sih ya karena di Jepang itu jarang banyak juga ada yang nikah tapi mereka apa hidup berdua bareng-bareng tapi tidak menikah gitu secara resmi kalau kita apa sebetulnya nikah siri gitu kan terus waktu saya pelatihan bahasa Jepang rata-rata si dosennya itu atau sensennya itu mereka belum pernah nikah gitu itu kenapa mereka menikmati hidupnya sendiri gitu kan gak mau pengen punya cucu cucu gitu gak mau pengen punya anak gitu lanjut sesudah menikah akan tidur beda ranjang kondisi gitu ya saat di Jepang setelah menikah jangankan bergandengan tangan bahkan setelah punya anak tak jarang suami dan istri tidur beda ranjang ya karena ngurusin anaknya mungkin ya itu udah uang bulanan pria uang bulanan pria siap di Indonesia mayoritas suami yang memberikan uang belanja bulanan kepada istrinya namun kalau di Jepang sebaliknya istri oh enak banget cuy bener gak sih ini yang memberikan uang bulanan untuk suaminya jadi gaji suami milik istri gaji istri milik istri gaji suami milik istri gaji istri milik istri terus dan istri yang memberikan beberapa uang bulanan untuk keperluan suami jadi istri memberikan uang bulanan untuk suami wanita lebih nyaman mendengar kata suka dibandingkan cinta tapi bener ya wanita lebih nyaman mendengarkan kata suka dibanding kata cinta kayak di anime atau di drama-drama Jepang contohnya anata na koto suki desu contohnya terus misalkan wotasini sukate kudasai gitu kan ya kalau di drama-drama Jepang wanita Jepang lebih nyaman saat pria mengatakan aku suka kamu dibandingkan aku cinta kamu karena kata cinta dinilai terlalu berat wanita Jepang jarang menanggapi pria kalau tidak dikenal wanita Jepang tidak akan mudah diajak berkenalan bila asal-usulnya tidak jelas seperti tiba-tiba mengat Facebooknya atau follow Instagram namun kalian tidak ada hubungan dengan dia atau teman dia sebelumnya gitu ya baru tau itulah tadi 10 fakta wanita Jepang oke itulah tadi katanya fakta-fakta wanita Jepang ya mungkin video ini ditutup saja eh cut ya itu beberapa cut ya itu beberapa fakta wanita Jepang menurut invoice apa sih menurut invoice Indonesia oke masih banyak fakta-fakta Jepang yang belum kita apa belum kita bedah belum kita bedah sama-sama oke benar atau enggaknya oke see you guys bye-bye bye hai �� hai 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 selamat menikmati